77 bendera merah putih dikibarkan di pulau Fani Pengebaran 77 bendera merah putih oleh penjabat gubernur Papua Barat Paulus Waterpao bersama rombongan di salah satu pulau terluar Indonesia itu dilakukan guna memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada 17 Agustus 2022 Selain bendera merah putih sebanyak 77 buah dikibarkan juga penjabat gubernur dan rombongan membentangkan bendera merah putih sepanjang 77 meter di pesisir pantai Pulau Fani Penjabat gubernur Papua Barat Komjen Polisi Purna Wirawan Paulus Waterpao mengatakan Pengibaran bendera merah putih itu selain dalam rangka memperingati hut kemerdekaan RI yang ke-77 juga menunjukkan simbol bahwa negara hadir untuk menjaga kedaulatan pulau terluar salah satunya yang ada di Raja Ampat Papua Barat Paulus Waterpao mengungkapkan berkat perjuangan para pendahulu Pulau Fani berhasil direbut kembali dikatakannya Pulau Fani adalah batas negara yang terluar sehingga pihaknya sepakat untuk datang bersama-sama mendirikan tugu merah putih di pulau tersebut menurutnya hal itu untuk menyatakan bahwa Pulau Fani ada dan dijaga ketat oleh TNI dimana ada kekuatan yang menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dan merah putih berkibar di pulau utara di Kabupaten Raja Ampat itu untuk menyatakan bahwa pulau ini ada, pulau ini berisi manusia pulau ini ada kekuatan yang menjaganya dari kedaulatan negara ini dan merah putih berdiri berkibar di sini, itu kira-kira sehingga kita sama-sama burunya hadir di sini bersama masyarakat untuk menyatakan lewat momen acara hari ini yaitu penancapan 77 buah bendera merah putih dan pembentangan 77 meter bendera merah putih sebagai peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia terima kasih